Rumah tangga Ria Ricis dikabarkan retak hingga membuat heboh dan viral. Meski begitu, Ria Ricis tak mengiraukan dan tetap menjalankan rutinitasnya seperti biasa. Sebagai kakak Ria Ricis, Shindi putri ikut buka suara perihal perahara rumah tangga sang adik. Shindi pun meminta publik mendoakan agar pernikahan Ria Ricis dan tekurian tetap rukun dan harmonis. Ia tak menampik jika konflik dalam rumah tangga setiap pasangan pasti ada. Harapan saya mohon doanya, karena setiap manusia pasti ada problema kehidupan ya, kita semua, ucap Shindi, penting saling mendoakan, saling support, sambungnya. Lebih lanjut, Shindi mengungkap bahwa hubungan antara Ria Ricis dengan tekurian sudah baik-baik saja. Sebab keduanya sudah kembali mesra seperti biasanya. Ya Alhamdulillah baik-baik aja, kita kan semua pasti ada permasalahan hidup insya Allah ada solusinya, ungkap Shindi. Jadi Alhamdulillah sekarang baik-baik aja, lanjutnya. Disinggung soal sang adik yang mungkin curhat mengenai masalah rumah tangga padanya, Shindi menampiknya. Menurutnya, ada hal yang privasi dari setiap anggota keluarga. Setiap keluarga punya sesuatu yang privasi, ada yang bisa di-sharing bersama, terang Shindi. Ria Ricis dan tekurian cuek diterpaisu rumah tangga retak, tampaknya Ria Ricis dan tekurian tak ingin ambil pusing terkait isu miring rumah tangganya. Melalui acara buka bersama kemarin, Ria Ricis dan tekurian seakan memberikan sinyal rumah tangga mereka dalam keadaan yang baik-baik saja. Ria Ricis, tekurian beserta Moana datang bersamaan menghadiri buka puasa bersama dengan 1.500 santri dari pesantren. Ia terlihat mengisi acara dalam kegiatan tersebut. Diketahui sebelumnya, Ria Ricis menjadi sorotan banyak pihak lantaran unggahannya di Instagram tentang penyebab rumah tangga hancur yang dipicu oleh campur tangan mertua. Selain itu, Ria Ricis yang pergi ke Singapura tanpa suami turut menjadi sorotan, ditambah tidak adanya cincin di jari manis Ria Ricis. Meski postingan tersebut sudah tak ada lagi, unggahan Ria Ricis tersebut sudah terlanjur viral di sosial media. Kendati demikian, Ria Ricis dan tekurian enggan untuk buka suara lebih jauh perihal terpaan isu tersebut. Menanggapi hal ini, ahli tarot Koh Antoni justru memberikan penerawangan berbeda. Dengan tegas, Koh Antoni menyinggung isu kertakan rumah tangga Ricis hanya gimmick alias settingan. Ini hanya konten. Ini jelas sekali terlihat dari tarot. Ia ini termasuk Ricis, jadi apapun yang dilakukan ini konten, ungkap Koh Antoni belum lama ini. Tapi hati-hati, dari konten ini bisa terjadi masalah besar. Koh Antoni memperingatkan Ricis untuk berhati-hati. Pasalnya, rumah tangganya kelak bisa terancam kandas betulan. Apalagi menurut Koh Antoni, Ricis disebut hanya mempertahankan rumah tangganya demi popularitas semata. Ini bulan tujuh akan terjadi perdebatan di keluarga kecil mereka. Ini akan terbongkar semua aib-aibnya. Makanya hati-hati buat Ria Ricis dan Rian, karena bagaimanapun konten ini, ucapan adalah doa, kelakuan apapun bisa terwujud, tandas Koh Antoni. Sebelumnya, keretakan rumah tangga Ricis dan Rian juga sudah diprediksi. Koko Feng Shui menyebut artis berinisial RR terancam bercerai karena atitudenya. Indonesia artis wanita terkenal gara dua YouTube inisial RR dan suaminya TR. Saya lihat di sini rumah tangga mereka tidak seindah yegei di TV atau medsos mereka sering sekali beda pendapat, ungkap Koko Feng Shui beberapa waktu lalu. Terutama untuk yang wanita lebih menghargai Ria jangan mentang-mentang kamu lebih berduit jadi seenaknya. Saya lihat dalam berapa tahun ke depan bakal goyah perselingkuhan terekspos publik dan perceraian terjadi. Rubah sifat terutama yang wanita dan banyak berbuat baik supaya tidak terjadi, tandas Koko Feng Shui.